KEMANGPUAN MEMANAH Meski hanya mengandalkan kaki, mulut, dan pundaknya, namun Matt Stathman mampu mencetak rekor sebagai pemanah terjauh atau The Longest Archery Shot, sejauh 230 yard atau lebih dari 200 meter. Di kalangan atlet panah, Matt yang terlahir tanpa lengan sejak lahir ini dikenal dengan jelukan The Armless Archer atau Pemanah Tanpa Lengan. Di ajang para Olympic Games 2012 lalu, seorang atlet wanita dari Cina yang bernama Ludong dijuluki si Ratu Renang. Julukan tersebut disematkan setelah Ludong berhasil merebut emas sekaligus memecahkan rekor di nomor 100 meter. Ia juga berhasil merebut perak di nomor 50 meter gaya kupu-kupu. Ia hanya mengandalkan tempuan atau tenaga kaki kirinya saat berenang. Ludong yang saat ini berusia 20 tahun mengalami cocok fisik tanpa tangan sejak lahir. Ia sudah sejak lama digembeling oleh pemerintah Cina untuk menjadi atlet terbaik di dunia. Negara Cina memang dikenal dengan pembinaan atletnya yang sangat baik. Restasi terbaik Ludong di ajang para Olympic Games sekaligus memecahkan rekor dunia adalah di nomor 100 meter dengan catatan waktu 1,24 detik. Ludong mengalahkan rivalnya asal Inggris, Neverkind Red, yang justru berenang menggunakan tangan. Setelah di bagian putri, Ludong dinyatakan sebagai ratu renang. Di kelompok pria, Tao Seng juga menjadi yang terbaik dan dijuluki Raja Renang. Tao Seng yang berasal dari Liaoning, Cina dan lahir pada 2 Juni 1985 ini merupakan atlet paralimpik yang tak memiliki tangan. Saat berenang, ia mengandalkan tempuan atau kekuatan tenaga pada kakinya. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun kemampuannya berenang sangat luar biasa. Hampir seluruh gaya renang ia kuasai, mulai dari gaya bebas hingga gaya punggung. Prestasi fenomenal Tao Seng di ajang para Olympic Games 2012 adalah ketika merebut mendali emas sekaligus memecahkan rekor dunia di nomor 100 meter gaya punggung. Catatan waktu yang dibukukan Tao Seng di nomor tersebut adalah 13,36 detik. Berbeda dengan kebanyakan atlet paralimpik lainnya, Tao Seng mengalami cacat fisik karena mengalami kecelakaan. Namun hal tersebut tak menghambatnya untuk meraih prestasi. Setelah bergabung dengan klub renang dan berlatih serius, ia terpilih untuk masuk kontingen nasional untuk tampil di ajang para Olympic Games 2012 dan mencatat prestasi kemila. Atlet putri Polandia yang satu ini memang pantas dijuluki ratu tenis meja. Meski terlahir dengan cacat fisik yakni lengan kanan yang hanya sampai bagian tengah, namun Natalia Partika mempunyai mencengangkan dunia melalui kemampuannya bermain pingpong. Di ajang para Olympic Games 2012, Natalia Partika yang menuduki peringkat delapan dunia berhasil menjadi yang terbaik di kategori tunggal putri. Natalia Partika memulai debutnya sebagai atlet tenis meja ketika mengikuti ajang para Olympic Games di Sydney pada usia 11 tahun. Empat tahun berselang atau di tahun 2004 ketika usianya menginjak 15 tahun, Natalia Partika berhasil menyabet perak Olimpiade Athena. Prestasi tersebut tentu saja pencapaian yang gemilang karena event tersebut diikuti oleh seluruh atlet dunia tanpa membedakan kondisi fisik. Natalia Partika kemudian berhasil meraih prestasi terbaik di ajang para Olympic dan Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Dengan kemampuan serta prestasi yang diraihnya, si cantik Natalia ini masuk dalam jajaran 6 atlet yang mampu berkompetisi, baik di ajang para Olympic atau Olimpiade. Keterbatasan fisik tidak membuatnya inferior. Bahkan sejumlah orang menyebut Natalia Partika sebagai seorang prodigi tenis meja. Prestasinya di ajang para Olympic Games 2012 memang tak berakhir manis. Dari sejumlah nomor yang diikuti, ia gagal mempersembahkan gelar bagi negaranya. Namun demikian, seluruh penonton selalu memberikan tepuk tangan dan standing applause ketika pembelap sepeda asal Spanyol bernama Juan José Mendes ini melintas. Tak hanya karena usianya yang sudah mencapai 58 tahun, namun juga perjuangan yang ditunjukkannya saat bersaing mengikuti perlombaan. Juan José Mendes yang kehilangan kaki dan tangan kiri akibat kecelakaan, mengayu sepeda hanya menggunakan satu kaki. Begitu juga dengan kemudi yang hanya dikendalikan oleh satu tangan. Sepeda yang digunakan memang didesain khusus, sehingga dapat menempatkan kaki kirinya sebagai sadel dan menyeimbangkan tubuhnya. Kekurangan fisik bukanlah halangan bagi seseorang untuk berprestasi, bahkan untuk mengharumkan nama bangsanya.